Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Makassar dalam rangka memperingat 1 Desember berakhir dengan bentrokan antara masa aksi dan aparat keamanan. Aksiden tersebut terjadi di depan esrama mahasiswa Papua di jalan Lantodain Pasiwang, Kecamatan Makassar pada Senin 2 Desember 2024 siang. Bentrokan diawali dengan saling dorong antara demonstrasi dan polisi yang kemudian memicu aksi lempar batu dari mahasiswa. Polisi merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan masak. Kejadian ini menyebabkan sejumlah kerusakan pada fasilitas umum dan kendaraan di sekitar lokasi, terutama menimbulkan korban luka di kedua belah pihak. Kepul Restabes Makassar Kombes Mohamad Ngajib mengonfirmasi bahwa dua anggota kepolisian terluka akibat lemparan batu. Sementara itu beberapa mahasiswa Papua juga dilaporkan mengalami luka. Menurut pengacara LBH Makassar Mirayati Amin, sejumlah mahasiswa juga mengalami cedera di bagian kepala, tangan, dan tinggi. Namun data pasti jumlah korban luka dari pihak mahasiswa masih dalam proses pendataan. Kepul Restabes Makassar menyebutkan bahwa demonstrasi ini sejatinya telah diberitahukan sebelumnya kepada kepolisian. Aksi dimulai sekitar pukul 11.00 Lita dan awalnya berjalan kemat. Namun situasi mulai tidak kondusif sehingga ratusan personel polisi dan puluhan anggota TNI dikerahkan ke lokasi untuk pengamanan. Masa terpaksa dibubarkan secara paksa karena melakukan perusahaan terhadap fasilitas umum dan kendaraan di sekitar. Sebagian peserta aksi sempat diamankan selama kericuhan berlangsung. Namun mereka telah dibebaskan setelah situasi kembali kondusif. Meski demikian, aparat keamanan masih bersiaga di lokasi untuk mencegah potensi kericuhan sesulat. LBH Makassar melaporkan bahwa empat orang ditangkap dalam insiden tersebut. Salah satu diantaranya adalah anggota LBH Makassar, sementara tiga lainnya adalah mahasiswa. Termasuk dua mahasiswa Papua dan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang terlibat dalam aksi solidaritas. Hingga kini keberadaan mereka belum diketahui. Terima kasih telah menonton!